Ya Pemirsa sebagai media informasi dan berkontribusi secara aktif terus-benerus mendukung program gerakan pagan murah. Jek TV mendapatkan penghargaan dari Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resipi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita Resipi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sebagai media informasi, Jek TV mendapatkan penghargaan dari Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung saat kegiatan gerakan pagan murah di Kejabatan Telanaipura, 3 Agustus 2024. Jek TV mendapatkan penghargaan tersebut atas partisipasi dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga melalui kegiatan gerakan pagan murah tahun 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mengatakan penghargaan diberikan kepada Jek TV karena telah berkontribusi secara aktif terus-menerus mendukung program gerakan pagan murah yang difasilitasi dan dipelopori oleh Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi. Artinya itu suatu wujud penghargaan kepada Jek TV yang telah banyak membantu pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi dalam kegiatan pagan murah yang berlangsung sangat efektif dan efisien juga di masyarakat khususnya dalam upaya mengendalikan harga kemudian menjangkau ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat yang didapat dengan harga murah. Yang untuk mendapat penghargaan yang tadi kita berikan kepada mereka-mereka yang sudah berkontribusi secara aktif dan terus-menerus mendukung program gerakan pagan murah yang difasilitasi, yang dipelopori oleh kami Dinas Ketahanan Provinsi Jambi. Nah, artinya memang itu suatu wujud, suatu penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah banyak membantu khususnya pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Provinsi Jambi dalam kegiatan gerakan pagan murah yang sudah berlangsung sangat efektif dan sangat efisien juga di masyarakat kita khususnya dalam upaya kita untuk mengendalikan harga kemudian untuk menjangkau ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat kita agar mudah didapat dengan harga yang murah dan terjangkau. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.